Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb, kami dari kelompok 2, kenalin, aku Deva, aku Rian, aku Wiwit, kami dari STI, tamansiswa Banjarnegara. Sistem Manufaktur JIT Apa itu sistem JIT? Just-in-time adalah sistem produksi yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyarahan se-efisien mungkin. Lalu, apa penyebab terjadinya JIT? Penyebabnya adalah overproduksi, waktu menunggu, transportasi, pemrosesan, tingkat persediaan barang, gerak, dan cacat produksi. Konsep dasar JIT adalah sistem produksi Toyota, yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan. Dengan cara membuat semua proses, dapat menghasilkan produk yang diperlukan, pada waktu yang diperlukan, dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksana just-in-time ada beberapa. Yang pertama, produksi just-in-time atau JIT adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, ontonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel, maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan flutuasi permintaan. Dan keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Untuk mencapai empat konsep tersebut, maka diterapkan sistem dan metode. Yang pertama, sistem Kanban untuk mempertahankan produksi just-in-time atau JIT. Yang kedua, metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga, penyingkatan waktu, penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Yang keempat, tata letak proses dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. Yang kelima, aktivitas perbaikan lewat kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan moral tenaga kerja. Yang keenam, sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Elemen-elemen just-in-time Yang pertama, pengurangan waktu setup. Yang kedua, aliran produksi lancar atau layout. Yang ketiga, produksi tanpa kerusakan mesin. Yang keempat, produksi tanpa cacat. Yang kelima, peranan operator. Yang keenam, hubungan yang harmonis dengan pemasok. Tujuh, penjatualan produksi stabil dan terkendali. Delapan, sistem Kanban. Penentuan Kos Apa itu kos? Istilah kos serapan dari kos berarti suatu jumlah rupiah yang diproses atau diukur dan dicatat, dipecah, digabungkan dengan kos yang lain, dialokasi, diringkas, dan sebagainya yang akhirnya akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan oleh Suarjono 2003. Bagaimana pendapat ahli mengenai kos? Menurut Hongren 2008, kos produksi adalah kos barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akutansi berjalan. Sedangkan menurut Hanggana 2007, kos produksi adalah semua kos untuk membuat satu unit barang jadi yang meliputi kos bahan baku, kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead pabrik. Metode penentuan kos produksi Yang pertama, full costing Merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur kos produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari kos bahan baku, kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead pabrik, baik yang berperilaku variable maupun tetap. Yang kedua, variable costing Merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan kos produksi yang berperilaku variable ke dalam kos produksi yang terdiri dari kos bahan baku, kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead pabrik variable. Metode pengumpulan kos produksi barang Yang pertama, metode harga pokok pesanan Adalah cara penentuan harga pokok pesanan Di mana biaya-biaya produksi digumpulkan untuk sejumlah produk tertentu Atau suatu jasa yang dapat dipisahkan identitasnya Dan yang perlu ditentukan harga pokoknya secara individual Yang kedua, metode harga pokok proses Adalah cara penentuan harga pokok produk yang mebebankan biaya produksi Selama periode tertentu kepada proses atau kegiatan produksi Dan membagikannya sama rata kepada produk yang dihasilkan dalam periode tersebut Penentuan tarif kos overhead pabrik Yang pertama, satuan produk Metode ini adalah metode yang paling sederhana Dan yang langsung membebankan kos overhead pabrik kepada produk Kos overhead pabrik untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut Tarif kos bersatuan sama dengan taksiran kos Dibagi taksiran jumlah kesatuan produk yang dihasilkan Yang kedua, kos bahan baku Jika kos overhead pabrik yang dominan bervarian dengan nilai bahan baku Misalnya kos asuransi bahan baku Maka dasar yang dipakai untuk membebankannya kepada produk Adalah kos bahan baku yang dipakai Rumus perhitungan tarif kos overhead pabrik adalah sebagai berikut Persentase kop dari kos bahan baku yang dipakai Sama dengan taksiran kop dibagi taksiran kos bahan baku yang dipakai Dikali 100% Yang ketiga, kos tenaga kerja langsung Jika sebagian besar elemen kos overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat Dengan jumlah upah tenaga kerja langsung Misalnya pajak penghasilan atas upah karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan Maka dasar yang dipakai untuk membebankan kos overhead pabrik adalah kos tenaga kerja langsung Tarif kos overhead pabrik dihitung dengan rumus sebagai berikut Persentase kop dari KTKL sama dengan taksiran kop dibagi taksiran KTKL dikali 100% Yang keempat, jam tenaga kerja langsung Jumlah upah dan jumlah jam kerja Jam upah adalah hasil kali jumlah jam kerja dengan tarif upah Berkaitan erat, maka di samping kos overhead pabrik dibebankan atas dasar upah tenaga kerja langsung Dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung Jadi apabila kos overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produksi Maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung Rumus untuk menghitung tarif kos overhead pabrik adalah sebagai berikut Tarif kop per jam TKL sama dengan taksiran kop dibagi taksiran jam tenaga kerja Yang kelima, jam mesin Apabila kos overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin Misalnya bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin Tarif kos overhead pabrik dihitung dengan rumus sebagai berikut Tarif kop per jam mesin sama dengan taksiran kop dibagi taksiran jam kerja mesin Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton